hai 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 ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di apa mata kuliah routing switching disini akan dibahas tentang routing dinamik nah ini nah disini ada yang yang digunakan protokolnya itu ada read ada OSPF ada igrp Hai nah ini ada kaitannya sama yang redistribusi jadi kalau kita menggunakan dua atau lebih ya protokol pada routing dinamik untuk bisa komunikasi antara protokolnya kita harus menggunakan redistribusinya ini contohnya di sini ada 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 empat Router Hai nah ini misalnya disini ada Router 0 Router 1 Router 2 dan yang ini Router 3 Hai atau kita namakan Router A B C dan D Hai Nah dari keempat Router ini ini akan kita buat routing itu menggunakan routing dinamik protokol routing dinamik contohnya yang ini-ini-ini apa kita jebarkan dulu ya Hai neni setiap Router itu ada suite dan ada satu client Hai neni ada suite ada Client jadi setiap Router ada dan untuk IP nya untuk penghubungnya ini ada segmen ini sepuluh antar routernya dari Router A Hai ini kita nambahin aja nih ini Router A ini Router B Hai terus Router C Hai Hai satu lagi router D Hai nah di Router A ada PC0 di Router B ada PC1 Router C ada PC2 dan Router D ada PC3 nah untuk suite-nya kita nggak konfig jadi kita sebagai penghubung aja di suite-nya itu nah di Router ini nanti kita setting api address dan di router juga apa di PC juga sama di Client kita setting IP itu manual pertama yang di Router A untuk dasarnya sebelum kita masuk routing setiap router dan setiap klien kita setting IP addressnya di Client atau di PC PC0 nih segmennya 172.16.0 nanti satu kita taruh di PC terus di Router nanti 254 begitu juga di Router B juga sama PC1 nanti yang satu di PC1 nanti yang 254 di Routernya sampai ke yang nanti router D atau PC3 di PC3 segmennya 172.16.3.0 slash 24 jadi nanti di PC3 IPnya 172.16.3.1 nah ini udah saya setting semua misalnya ini yang PC0 IPnya 172.16.1 terus yang PC1 172.16.1 PC2 172.16.2.1 dan PC3 172.16.3.1 sedangkan di Router kita konfigurasi dua IP satu IP yang ke Gigabyte yang arah ke suite atau ke Client dan satu lagi interface yang ke serial yang penghubung antar router jadi ada dua IP yang kita konfig kalau di Router A saya sudah konfig untuk di serial itu menggunakan segmen 10.10.1 ke Router B untuk ke Client atau ke suite itu saya setting 172.16.0 0.254 kalau tadi kan Client 1 ya ini Router nya 254 di Router B juga sama nah Router B kita isi tiga IP karena ada tiga hubungan yang dikoneksikan secara langsung satu ke Gigabyte ke Client yang dua serial 010 itu ke Router A dan yang kedua serial 011 itu itu ke Router C kita lihat ini juga seconfig ke Client ke Client 172.16.1.254 sedangkan ke yang serial ke Router A 10.10.0.2 sedangkan ke Router C 10.10.1.1 begitu juga di Router C karena ada tiga hubungan yang langsung maka ada tiga IP jadi di Router C di Router C yang ke Client itu di Gigabyte 0.0 itu IPnya 172.16.2.254 sedangkan yang ke antar routernya ke Router B itu IPnya 10.10.1.2 sedangkan ke Router D IPnya 10.10.2.1 nah yang terakhir yang Router D itu ada dua yang terhubung langsung satu ke ya kalau dilihat yang di serial 010 itu yang ke arah ke Router C nah ini itu udah ekonfig nah tinggal kita hubungkan antar routernya menggunakan routing dinamik yang pertama nih dari Router A ke Router B nanti kita konfigurasi routing dinamik kita menggunakan ring routing informasi protokol terus nanti dari Router B ke Router C nanti kita buat menggunakan OSPF dan Router C ke Router D kita buat menggunakan IGRP nah nanti kita tes apa dari PC 0 bisa ke PC 1 terus PC 0 bisa ke PC 2 atau PC 0 bisa ke PC 3 jadi nanti semuanya itu harus setelah kita konfig routing dinamiknya nah semua PC atau semua klien harus bisa saling koneksi atau saling sharing jadi bisa saling komunikasi melalui routing dinamik yang kita konfigurasi nah kalau kita lihat di Router A yang pertama show IP brief show IP inter nah ini nah ini IP nya atau nggak seorang nah ini saya baru setting IP nya saja jadi selain lain IP saya belum konfigurasi nah ini Router A terus ini Router B so run dan juga sama IP ini IP nah dari A ke B Router A ke Router B kita buat menggunakan RIP kita coba langsung saja masuk ke mode ini kan mode apa mode enable masuk ke mode config config terminal mode config terus kita masuk ke routing routing router router nah terus kita masukkan IP yang terkonek langsung ke router A atau yang IP IP yang ada di router A itu IP ini berapa saja yang kita masukkan network terus ini scriptnya itu version 2 version 2 network kita lihat tadi kan networknya ada ini yang apa oh ini router A oh ini router B kita lihat ya jangan sampai salah ini router B router B itu ada 3 network 1 network ke client terus yang 2 ini antar router kita masukkan ke client dulu 172 16 berapa nih 1 0 enter terus network 10 10 kosong kosong enter terus satu lagi yang network eh enggak yang satu lagi enggak oh iya satu lagi yang kesini nih network 10 10 1 kosong nah ini udah kita apa kita simpen do write do so run nah ini udah ada router read 2 networknya network 10 sama network 172 172 nah terus ke router A di router A itu gini di router A itu gini di router A itu cuma ada 2 ini sama ini masuk ke menu config router A router A enter network 10 172 16 00 enter network 10 10 00 enter terhubung dari A ke B ada nomornya strip R tandanya R jadi kalau dari PCA mau ke network 10.10.0 via 10.10.2 melalui interface serial 0.10 0.10 kalau via IP yang ada disini itu 10.2 nah kalau dari sini mau ke 16.1 nah ini 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 yang 10 ini 16.0.0 via 10.2 nah ini serial 0.1.0 kita lihat yang di router B udah disimpen dulu nih kita simpen ya buat jaga-jaga Router B connected L itu lokal coba Roussour Router B version 2 nya juga Router B Router B version 2 nya kita lihat ya Router B version 2 Roussour Router B version 2 nya juga Router Bersu ada dua RR ini ada satu ke 16.0 kita tes nah sebelumnya kan kayak seperti ini nih dari PC2 ke PC3 atau PC1 PC2 kan belum ada routing kita tes miring PC1 PC2 nah file lihat kan atau PC2 ke PC3 yang belum kita setting routingnya sama file juga nah ini dari router A ke router B udah kita buat routing kita coba PC0 ke PC1 bisa apa enggak PC0 ngirim ke PC1 nah sukses sekarang udah ada apa routing yang kita buat tabel routingnya udah kita buat atau routing yang kita buat dan tabel routingnya udah sering bertukar info ya jadi dia akan akan bisa nah dari PC0 ini kalau kesini ini belum bisa nah file lihat kan kita hapus dulu deh nah PC0 ke PC2 file PC0 ke PC3 sama valid juga tapi kalau PC0 ke PC1 udah sukses dan kebalikannya tadi oleh PC1 ke PC0 nah sukses begitu juga tadi ya PC1 valid 1 ke 3 masih valid nah kita buat lagi yang ini dari router B mau ke router C kita buat routing dinamiknya tapi menggunakan OSPF nah nanti kita buat di router B dan router C OSPF nya ya kita langsung aja kita config di router B dulu nah ini router B untuk OSPF itu menggunakan router OSPF dan AS nya AS number nya atau otonomis number nya berapa 10 nanti saya juga harus kita samakan 10 juga terus masuk ke no auto summary dari yang delete kita lupa ya no auto summary summary zoom zoom oh disini juga ada notasari enggak ada berarti kita langsung aja tadi router OSP 10 terus kita masukkan network yang ada di router B network area yang pertama 172 161 kosong kita tambahkan kalau di OSP itu ada wildcard atau kebalikan dari netmask ini flash 24 berarti kosong 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 dua lima lima terus spasi di OSP itu ada area area misalnya kita kasih area 0 enter terus yang kedua network 10-10-10 kosong kosong dan wildcard nya kebalikan dari capnet ini cara 30-3 terus area kosong ke tempat terus satu lagi yang ke router C network 10-10-10 kosong 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 ini juga menggunakan OSP app juga ini kita simpan sudah terburu simpan masuk ke mode konfigurasi nah di router C ini ada 123 pertanyaan ada tiga yang kita kenalkan pertama OSPF dulu router OSPF tadi AS nya 10 enter terus network pertama yang ke client 7.2.16.2.0 wildcard nya 255 area kita samakan nol enter terus network 10 10 C itu berarti 1 kosong 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 tiga area nol enter satu lagi yang gede 10 10 nah ini ada itu ya terkoneksi agency network 10 10 2 kosong 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 tiga area nol enter ada do write so do so IP root ada nih kalau tadi read itu R kalau ini OSPF itu O nah ini nah ini OSPF ini ini nah terus kembali lagi kalau yang materi sebelumnya ada yang namanya administratif piste yang atau AD ya nah ini AD nya itu ini 110 kalau yang terkoneksi langsung di reconnected ini nol dia terus kalau yang terus kalau yang apa nih oh ini baru OSPF ya yang OSPF nah kalau di router B kita lihat do so IP root nah udah ada dua karena kita menggunakan dua protokol routing di router B ada rip ada OSPF ya nah ini rip itu yang R nah ini diseternya kan lebih besar 120 atau ini terlalu diseternya ya defaultnya ya nah kalau OSPF itu 110 nah ini OSPF 2 kosong 2 kosong itu yang kesini nah ini kan ada IP 2 kosong obat yang ke C ok terus OSPF yang 16 2 16 2 itu ini oh kalau ini mau kesini pihaknya 10 10 1 2 10 10 1 2 itu ini disini ini 1 1 ini 1 2 nah kita cek ini kesini udah terhubung kita buktikan kirim dari PC 1 ke PC 2 nah sukses kan kebalikannya PC 2 ke PC 1 nah itu bisa nah terus ini udah terhubung ini juga udah terhubung nah kita coba PC 0 ke PC 1 bisa nggak bisa karena tadi pakai read nah kalau PC 0 ke PC 2 kan PC B apa router B bisa kesini nah router A bisa nggak kesini kita tes PC 0 ke PC 2 udah jalan sukses nah ini PC 0 ke PC 2 oh nggak PC 0 ke PC 2 pilot coba kita balik PC 2 ke PC 0 yang di bawah ternyata ya PC 2 ke PC 0 sama pilot karena apa? karena yang yang terhubung itu baru ini router A ke router B router B ke router C nah antar protocol routing itu ada yang namanya tadi redistribute jadi dari RIP ke OSPF OSPF ke RIP nanti kita buat nah ini kita buat satu lagi yang C ke T karena belum bisa kan karena belum kita setting nah pilot ya kita config dulu yang IGRP dari C ke D nah ini di router C kita config lagi yang IGRP nya hampir sama kayak OSPF ya cuma bedanya dia tidak ada area router router EGRP terus AS number nya atau autonomous system number nya misalnya 1 dah tadi kan kalau OSPF 10 ini kita buat 1 1 terus bisa menggunakan router ID jadi EGRP router ID jadi kita kasih atau kita bisa langsung juga ke network nya juga gak apa-apa terus kita coba yang no auto summary no nah baru ada obat yang di OSP itu ada yang di C yang di EGRP itu ada no auto summary baru masukin network nya network di C itu ada ada 3 kan tadi nah ini yang kebawah ke B sama ke D kebawah dulu 12 16 2 0 terus di apa di EGRP juga sama pakai ULK 0 0 0 0 0 255 bedanya gak ada area terus network 10 10 1 0 0 0 0 0 3 terus network 10 10 2 0 0 0 0 0 yang ke sini ya, yang gede, enter, ini udah, do, 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 so, iproot, id, interface, iproot, baru OSPF, belum yang EGRP itu di sini apa, D ya, karena di router D nya belum kita konfi, nah baru kita ke router D, di router D itu ada dua network, enable, menu konfi, ini juga di setting IP tinggal routing nya, router EGRP tadi satu ya, ini, no auto, sambre, network, ke client, 1630, well card name, 255, baras S24, terus network, 1010, do, 2, 0, 0, 0, 0, 3, ini yang ke sini ya, 2, 0, enter, nah, terhubung agensi, do, core, do, so, iproot, aku bentuk dulu, nah ini, gimana, di, EGRP, nah itu, D, yang di, C tadi mana, ini C, nah, udah ada juga, ada OSPF, ada yang D juga, EGRP, nah, kalau kita lihat kan, ini EGRP, ini OSPF, nah, kita cek, C ke D, udah bisa belum, PC2 ke PC3 bisa enggak, PC2 ke PC3, pilot masih, coba, kita cepetin, ya, kita lanjut lagi, ini, saya coba lagi, setelah di, tadi, mungkin belum proses ya, PC2 ke PC3, nah, sukses, jadi ada, butuh proses untuk saling koneksi ya, nah, ini cara untuk mempercepat, apa, prosesnya, kita bisa ini, klik tanda forward time, fast forward time, nah, kebalikan juga udah bisa, PC3 ke PC2, sukses, tapi, antar, dari router A, router B, bisa, router B ke router C bisa, router C ke D bisa, tapi dari D ke B, atau D ke A, atau A ke D, kebalikannya, itu belum, belum bisa, contohnya, PC3 ke PC1, masih file, terus, PC3 ke PC0, masih file, tapi dia antar, antar routing yang sudah terkoneksi, routing dinamiknya dia udah bisa, yang antar A, B, itu menggunakan RIP, bisa komunikasi, B dengan C menggunakan OSP, sudah bisa, C dan D menggunakan EGRP juga sudah bisa, tinggal kita buat, biar, jaringan itu bisa terkoneksi semua, PC0 bisa ke PC2, bisa ke PC3, dan, sebaliknya, gimana caranya, nah, itu yang disebut dengan, apa namanya, Redistribute, jadi, istilahnya menggabungkan, network dengan routing protokol yang berbeda, atau penghubung protokol, misalnya RIP dengan OSPF, atau OSPF dengan EGRP, itu disebutnya Redistribute, nah, gimana caranya, kita coba disini, ya, pertama, kita buat yang di router A dulu, router A, agar bisa lompat, atau terhubung ke OSPF dan EGRP, enable, on terminal, nah, disini kan ada, apa, menggunakan, menggunakan, RIP, di router A itu, so, ap, root, nah ini, cuma ada RIP, nah, D biar bisa terhubung ke OSPF dan EGRP, kita buat Redistribute-nya, masuk ke router, read, terus, disini ada nih, kita lihat, nah, ini juga ada no auto summary-nya, kita aktifin aja deh, no, auto, nah, disini ada nih, nah nih, Redistribute, Redist, terus kita lihat ada apa lagi, nah ini, EGRP bisa ke RPP, bisa OSPF atau ke, udah disebut itu, karena kita disini di RIP, berarti EGRP ke OSPF, pertama ke, EGRP dulu, coba, kalau nggak ke OSPF, 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 tadi, eh, namanya apa, AS-nya, 10, terus metrik, kita lihat, OSPF berapa, 10, nah, terus metrik, metrik, baru metriknya berapa, metriknya, hop-nya ya, kita lompatannya, kita isikan disini, bisa satu atau bisa dua, coba kita isikan, satu, kalau nggak dua, enter, terus yang ke EGRP, Redistribute, EGRP, tadi satu ya, AS-nya, metrik, sama yang dua, enter, WTR, WTR, ini, dari sini, udah bisa kesini, sama kesini, tapi kita kenalin juga disini, router B, agar bisa ke, EGRP, itu, kita masukin juga, di router B-nya, ini router A, nah, kita coba dulu deh, dari sini, nah, dari sini, udah bisa ke, dua belum, PC0 ke PC2, kita hapus, udah, PC2, belum, di sini kita belum isi juga, coba, coba, nah, di sini tadi berapa, di sini ke, oh, di sini ke sini, nah, karena belum kita setting di sini, di sini dan di sini, jadi semuanya kita konfigurasi, router B, router B, dari no, atau sampai, ke OSPF sama ke, EGRP, like this, OSPF, 10, ini ke, oh, ini di sini ada OSPF, ada RIP, yang EGRP-nya, matri, 2, terus, red, di sini, distribut EI GRP 1 metri 2 nah terus disini ada 2 juga disini selain read dia juga punya OSPF berarti kita masuk ke OSPF nya biar OSPF itu bisa redistribut juga exit root OSPF 10 terus yang kalau dia ke EI GRP berarti EI GRP sama read release redistribut read pertama ke read dulu read jadi menggunakan subnet kalau ini subnet enter enter terus EI GRP subnet host ini lupa as nya sudah do read ini yang ada di router B jadi jadi kalau di router B ada OSPF dan read berarti dua-duanya kita redistribut juga nah terus kita ke router C router C itu ada OSPF dan EI GRP ini pertama ke OSPF ini router OSPF 10 redis redis pertama ke read subnet subnet terus redistribut router EI GRP 1 subnet e 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 ini kalau ini sudah pakenya distribut yang pertama klik read kita menggunakan matric untuk sekarang ada nilai between b TYR beim per set nilai kalau ini ada ada 5 apa 5 number yang harus diisi jadi ada matri ada bandwidth delay reliability sama mtu mtu terus yang di awal routingnya ini kalau kita config disini kita isikan 1 ada 5 enter pertama read yang kedua osbl osbl 10 osbl 10 10 metrik 5 juga enter nah ada ini yang di osbl apa di router c do rate nah terakhir yang di router d router d itu itu agrp itu agrp cuma ada agrp ke agrp itu ke usbf yang ke read dikenalkan ini yang tadi agrp udah usbf udah ini masuk ini masuk router eigrp 1 ini eigrp redis pertama read ini juga sama ya seperti tadi metrik dan 5 yang tadi 5 router AGRP terus redistribute OSPF nya 10 matrik itu 1 inter blurit udah udah semua redistribute nya kita cepetin kita coba baru proses dulu ya nah udah kita coba dari PC0 ke PC1 sukses PC0 ke PC2 sukses nah tadi kan valid ya terus PC0 ke PC3 sukses juga nah berarti udah udah jalan redistribute nya kita balik PC3 ke PC0 kita dilihat ya biar kelihatan PC3 ke PC0 sukses PC3 ke PC1 sukses PC3 ke PC2 nah PC2 ke PC3 bisa nah terus ini tadi yang gak bisa PC1 kita dilihat dulu ke PC3 bisa terus PC2 ke PC0 bisa juga PC3 ke PC1 bisa nah berarti udah udah saling terhubung pertama menggunakan apa routing dinamiknya masing-masing yang terhubung yang untuk menghubungkan antar routing dinamik atau protokol routing misalnya RIP ke OSPF kita aktifin yang redistribute nya jadi kalau disini misalnya ada RIP RIP nya untuk redistribute ke OSPF dan EGRP kita masukkan nah di router B router B kebetulan ada RIP sama OSPF berarti kita redistribute nya melalui RIP dan melalui OSPF juga bisa juga sama melalui EGRP dan OSPF sedangkan ke D itu cuma EGRP aja yang kita redistribute ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon dimahasakan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati